PJ Gubernur Sumut, Agus Fattoni, menanggapi rekaman viral yang memperlihatkan jalan berlumpur menuju Gore Volley di Sumut Sports Center. Rekaman itu diunggah pada 9 September 2024 saat atlet ingin uji coba venue untuk latihan. Agus Fattoni mengatakan jika jalan yang viral adalah bagian belakang venue, sampai saat ini pengerjaan terus dikebut agar Gore segera rampung. Sulitnya akses menuju Gore membuat pertandingan ditunda satu hari. Cabar Volley berlangsung mulai dari 11 hingga 19 September 2024. Secara detail, Agus mengklaim jika pengerjaan keseluruhan venue di Sumut sudah mencapai 96% dan direncanakan rampung pada 13 September 2024. Agus turut memastikan jika penutupan Pond Aceh Sumut tetap dilaksanakan di Stadion Utama Sumatera Utara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih juga di Volley berkat teman-teman media, kemudian kita langsung bergerak cepat. Maka peran media sangat penting, dengan ada itu kemudian kita langsung masukkan perbaikan. Tapi jangan hanya pada saat koreksinya saja, masuknya saja, tetapi perbaikannya juga diberitakan. Biar publik tahu bahwa kita ini benar-benar baik, kita menembar kebaikan dan pahala tadi. Jadi dosanya sedikit, pahalanya tambah banyak. Kalau niatnya memberikan masukan baik, tentu itu juga pahala, itu bagus juga untuk kita.